Tim pencari fakta ini membongkar misteri dari 2016, baik penyidiknya, baik motivasinya apa, dan kenapa? Kalau ini fiktif, kenapa di BAP tahun 2016 begitu rapi perlakuan dan urayan kelakuan dari fiktif itu? Bahkan disibukan membuka celana, masuk biakal enggak? Tujuh terpidana mengarang cerita bahwa dua fiktif inilah yang membuka celana. Tidak mungkin kepikir ke sana lah, kecuali dia mengatakan pelakunya itu yang dua orang ini, kami tidak bersalah. Ini kan mereka sama-sama mengaku. Orang biasanya melimpahkan tanggung jawab kalau dia menyatakan diri saya tidak bersalah. Ini enggak, ini memang misteri sangat dalam, ada apa ini? Siapa yang membuat BAP ini tahun 2016? Itu pertanyaan utama. Siapa yang membuat BAP ini tahun 2016? Kok bisa rapi begini? Ya, urayannya semua lengkap. Tapi kalau sekarang, dengan hitungan beberapa hari, 2014, dinyatakan fiktif. Berarti semua hasil persidangan yang 2016 itu dinyatakan otomatis bubur. Ya, bubur. Fakta persidangan berarti berubah. Ya, harusnya yang tujuh orang ini harusnya buru-buru saja mengajukan PK dong. Buru-buru mengajukan PK. Ya, kan? Kita itu tuas dari tim pencari fakta. Tapi, urayannya ini sangat lengkap. Ya. Sangat jelas. Aku juga bingung. Kalau orang rame-rame memperkosa, masa masih ingat sih siapa yang duluan? Kasus ini tidak bisa lagi dibongkar permasalahannya hanya dengan proses projustisia hukum acara pidana. Karena hukum acara pidana hanya mengatakan kalau sudah ditemukan dua latihan bukti selesai. Sekarang ini, Peggy ada saksi, sudah dipanggil psikolog, sudah dipanggil, katanya sudah tes kebohongan. Nanti akan terulang lagi kasus COVID-19. Ya. Yang akhirnya, psikolog yang menyatakan dia bersalah. Katanya, katanya, katanya. Ya. Itu. Jadi target utama penjiri itu hanya Peggy sekarang ini. Ada lagi? Sekali lagi, keluarga Vina setuju agar Bapak Presiden memenuhi rasa tuntutan keadilan dari rakyat untuk membentuk tim pencari fakta. Tim pencari fakta ini nanti bekerja sesudah ditemukan hasilnya dikasih kepada penyidik. Penyidikan kemudian dilanjutkan dan dibawa sidang. Kami tidak minta dihentikan penyidikan, justru kami ingin membongkar sampai ke arah-arah kami. Terima kasih. Terima kasih.